فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِمْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضَّنْ وَلِضَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّ مِنْ حَوْلِكِ فَعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَّمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِلِينَ Muhammad kamu santun, kamu halus, kamu pemaaf, maka orang Mekah masuk Islam semuanya Semuanya masuk Islam وَلَوْ أَيْتَنَّا سَتْخُلُونَ فِي دِلَيْا أَفْوَجَ Kamu lihat orang berbondong-bondong masuk Islam karena simpati dengan akhlakmu وَلَوْ كُنْتَ فَضَّنْ وَلِضَ الْقَلْبِ Seandainya kamu sombong, kasar, congkak, wopentung, swiping, takbir Orang Mekah akan lari meninggalkan kamu Tapi kamu santun, pemaaf, halus, sopan, maka mereka semua masuk Islam Jadi, kalau di Ngawi ada orang khutbah kotor, turunkan dari mimbar Siap? Khutbah itu adalah tausliah, wasiat, bila khusnah dengan kebaikan Wasiat, eling, mati, taubat, ayo, ikhlas, karugusnya Allah Ada orang khutbahnya, cimaki, nyebut nama orang, turunkan, seret dari mimbar Siap? Kita, butuh wani kita Gustur, buta mata, buta hati Rizik yang ngomong kayak gitu Yang bikin buta mata itu siapa? Gusti Allah Yang maringi buta gustur siapa? Kau tahu dia bahwa gusur buta hati Dari mana tahunya gusur buta hati? Ya Allah Dan tempat kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah As-salatu wa salamu ala sayyidina wa maulana Wa syafi'ina wa habibina muhammad Rasulullah Wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah Min yaumina hadha Ila yaumil ba'thi wa nahdha As-shabah al-fadilah Hadratil muhtarumin Sa'adatan al-ulama' wal-masayikh wal-asatid As-shabah al-ma'ahid As-shabah turkis sufiyah Yang saya kenal cuma satu Kiai Abdullah Faqih Yang lainnya gak kenal Dan akhil azizil muhtarom Kiai as-shabah Ibnil marhum wal-maghfurlah Kiai Haji Asmuni Sahibil ma'ahid Nahdotot Tolabah Nahtulab Para tokoh masyarakat Protolan ketua NU Mana tadi Kiai Ulin Ini sama dengan saya protolan ketua NU juga Bodolan Bodolan Ketua NU Dua periode Kulung dua periode Kiai Ulin Nuha Para tokoh masyarakat Anggota DPRD Baik dari PKB maupun PDI P perjuangan Pak Camat Mantingan Mantingan Pak Kapolsek Pak Danramil Sadati wa Sayyidati Fulhaq Adalah satu orang Yaitu Nabi Muhammad Kebenaran dipegang oleh Rasulullah Nah Rasulullah wafat Meninggalkan dua hal Satu yang dinamakan Sunnahnya Apa namanya Sunnahnya Rasulullah Ada tiga Perkataannya Namanya Sunnah Kauliyah Apa Yang kedua Perlakunya Caranya Sholat Caranya Wudu Caranya Mimpin Masyarakat Caranya Menyambut Tamu Caranya Nilai Ewang Sakit Nilai Ewang Meninggal dunia Caranya Kalau mengungkapkan Kegembiraan Caranya Kalau beliau Lagi sedih Lagi senang Lagi sedih Lagi susah Lagi marah Semua Sunnah Rasul Dinamakan Sunnah Fi'uliyyah Apa Yang ketiga Ini yang banyak orang gak tau Yang banyak orang gak tau Terutama Wahabi gak tau Wahabi Mta 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 Sing Lakoni Atau Sing Mengucapkan Yang mengatakan Orang lain Bukan Rasulullah Sing Lakoni Orang lain Bukan Rasulullah Tapi Oleh Rasulullah Dibenarkan Maka Menjadi Sunnah 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 Takeriri Sunnah Apa Jadi Sunnah Nabi itu Ada tiga Perkataannya Namanya Perilakunya Namanya Contohnya Contohnya Sahabat Bilal Wudu Setelah Wudu Benar 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 Memuji Memuji Rasulullah 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 Beliau Tidak Pernah Minta Disanjung Tidak Pernah Bayar Wartawan LSM Radio Agar Menyanjung Biasanya Calon DPR Biasanya Calon Pati Barang Berapa Saja Dibayar Asal Namanya Baik Rasulullah Tidak Pernah Minta Disanjung Tapi Ketika Ada Orang Memuji Dibenarkan Maka Muji Muji Rasulullah Mada Ih Nabawiyah Menjadi Sunnah Taqeririyah Suatu Hari Nabi Baru Selesai Sholat Subuh Jama'ah Mas Kumpul Baru Selesai Sholat Subuh Ada Orang Datang Penyair Namanya Kaab Bin Zuhair Bin Abi Salma Siapa Biasanya Solikin Kaab Bin Zuhair Memuji Muji Rasulullah Inna Rasulullah La Saifun Yustad Ubihi Muhannadun Min Suyu Fillahi Mas Lulu Fi Usbatin Min Quraishin Qala Qailu Bih Bih Batni Mak Kata Lama Aslam Zulu Zalu Fama Zala Ankash Walak Kusufu Inda Likai Walam Mil Mazilu Shammul Aranini Abdalun Labusuhumu Min Nasti Dawda Fil Hayja Sarabilu La Yafra Huna Idhana Latrimahuhumu Qawman Walaisu Majah Zi'a Idhan Nilu Layak Otan Illa Finuh Hurimi Wa Malahum Anhyad Dil Mauti Tahlilu Ini namanya Mujir Rasulullah Namanya Mujir Rasul Padang Bulan Padang Padang Bukan Mujir Rasul Bukan Bukan Kalau tadi Yang dibaca Tadi Mujir Rasul Padang Bulan Padang Padang Koyor Rino Mujir Rasul Muji Mujir Apa Mana Habir Rizik Kurune NU Wah Bohong Artinya Apa Sungguh Engkau Rasulullah Orang Hebat Sukses Pemimpin Yang Berwibawa Yang Bisa Menegakkan Kebenaran Memberantas Kejahatan Menegakkan Keadilan Memberantas Kezaliman Memisahkan Membedakan Antara Hak Dan Yang Batil Engkau Datang Dari Suku Kures Kota Mekah Diikuti Oleh Para Sahabat Yang Gagak Berani Tidak Pernah Ada Rasa Takut Tapi Berhati Mulia Berakhlah Mulia Tidak Sombong Tapi Kalau Dalam Medan Perang Tidak Pernah Mundur Itu Sahabat Nabi Muhammad Walhasil Rasulullah Dipuji Tidak Melarang Jangan Muji-muji Saya Bid'ah Enggak Enggak Jangan Muji-muji Saya Bid'ah Enggak Malah Rasulullah Memberi Hadiah Beliau Lagi Pakai Selimut Selimut Spray Spray Lurik 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 Diberikan Kepada Kaab Ini Kaab Saya Terima Kasih Mendengarkan Pujian Kamu Sangat Indah Syairnya Ini Kenangan Dari Saya Selimut Bergaris Garis Itu Bahasa Arab Namanya Burdah Apa Kalau Selimut Polos Bahasa Arab Baton Inyah Muttaki Ina Ala Furushin Baton Inuh Min Istabarak Baton Inuh Silimut Polos Kalau Silimut Bergaris Garis Apa Namanya Kalau Jenengan Boten Percaya Ayu Pergi Dengan Saya Ini Fakta Fakta Sejarah Tidak Bisa Dipungkiri Fakta Sejarah Tidak Bisa Dipungkiri Beda Dengan Ayat Quran Ayat Tentang Dengan Ayat Tentang Dengan Hadis Ini Enggak Fakta Sejarah Kalau Enggak Percaya Ayu Pergi Ke Turki Dengan Saya Ke Kota Istambul Masuk Museum Topkapi Masih Ada Wutuh Burdah Rasulullah Yang Diberikan Kepada Kaab Bin Zuhair Setelah Memuji Ayo Ke Turki Dengan Saya Tiga Tetung Dewi Percaya Percaya Maka Selana Kurang 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 Islam Yang Islam Pakai Gamis Setelah itu Setelah itu Setiap ada orang Damel Ngarang Ngubah Si'ir Yang isinya Memuji Nabi Muhammad Dinamakan Kosidatul Burdah Apa Ada seorang Ulama Dari Aleksandaria Mesir Namanya Abu Sa'id Muhammad Al-Busiri Sakit Setruk Oraisotangi Wisewulan Suatu Malam Mimpi Jumpa Rasulullah Seperti Sering kan Mimpi Jumpa Rasulullah Sering Sering Dereng Setelah Jumpa Rasulullah Dalam Mimpi Rasulullah Kulo sakit Sewulan Setruk Oraisotangi Rasul Melaku Tapi Kulo Gada Nazar Akan Membikin Kosidat Si'ir Yang Tujuannya Isinya Memuji Panjir Dengan Rasulullah Nyun izin Saya izinkan Bikin Seminggu Ngimpi Ketemu Mana Satu Minggu Sudah Selesai Rasulullah Coba Dibaca Saya ingin Dengar Dibaca Setelah Selesai Membaca Fatabat Sama Rasulullah Sallallahu Rasulullah Tersenyum Tersenyum Mendengarkan Pujian Itu Menerima Rela Dipuji Dipuji Musab Badannya Besoknya Sembuh Bisa Melaku Bisa Jalan Percaya Silahkan Gak Gak Apa-apa Saya Gak Maksa Orang Percaya Yang Percaya Syafaat Rasulullah Pasti Min Ahli Syafaat Yang Tidak Percaya Pasti Tidak 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 Safaat Ayo Nanti Burdaya Apa 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 Eh Amin Tadak Kuri Jiron Bidhi Salami Mazat Adam Anjar Mim Muklat Bidami Am Habat Rih Hum Amin Til Kau I Kad Matin Wa Aum Zal Barku Fi Zal Ma I Min I Domi Fama Li Ayni Kain Kult Tafu Faham Mata Wama Li Kol Bik Kain Kult Tastafik Ya Him Ayah Sab Namanya Salawatan Namanya Salawatan Namanya Muji Rasulullah Namanya Bukan Apa Tadi Padang Wulan Fama Li Ayni Kain Kult Tafu Faham Wa Malik Kain Kult Tastafik Ya Him Ayah Sabu Sabu Annal Hubba Mungkatimu Mabaynamun Sajimin Min Huwa Muttarimi Law Lulal Lulal Hawa Lam Turik Dam An Ala Tolali Wa La Arak Talidhi Kirbani Wal Alami Fakai Fatu Mau saya baca semua sampai jam 4 Amin Amin Kenapa engkau selalu menangis Tiada henti-hentinya Sampai air matamu bercampur darah Apakah engkau Lagi mabok cinta Paham Pastikan lagi mabok Jawabnya Naam Saro Taifu Man Ah Wafa Arrakoni Wal Hubbu Yataridul Ladati Bil Alami Yala Imi Fil Hawal Udri Yimaldir Otan Mini Ilaika Walau Ansar Talam Talumi Naam Memang benar Saya lagi mabok cinta Lagi kangen Lagi tergila-gila Seseorang Sampai Menjadi penyakit Tapi kalau ente tahu Siapa yang sedang ku rindukan Siapa yang sedang ku tangisi Pasti anda akan memaklumi Siapa sih Yang sedang kau tangisi Kau rindukan Siapa Yang sedang ku tangisi Yang sedang ku rindukan adalah Muhammadun Sayyidul Kau naini Wataqolaini Wal fariqaini Min Qurbin Wa min Ajami Nabi Yunal Amirun Nahi Fala Ahadu Abarra Fikolilah Min Huala Na'ami Hual Habib Lazi Hual Habib Lazi Yang sedang ku tangisi Yang sedang ku rindukan adalah Sayyiduna Muhammad S.A.W Sayyidul Allah Al-A'abr Sayyidul Sayyidul Al-A'abi Sayyidul Dunyawal Akhirah Dialah Nabi kita Yang selalu Kita harapkan Pertolongannya Ketika kita Mendapatkan Problem Atau Kesulitan Apapun Percaya Boten Dialah Namanya Yuk ikut saya Yang apal ikut Yang apal ikut Sayyiduna Muhammad bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Kilab, bin Murrah, bin Ka'ab, bin Lu'ay, bin Ghalib, bin Fihir, bin Malik, bin Nadar, bin Kinanah, bin Huzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas, bin Mudar, bin Nizar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Ad, bin Uda, bin Hamaysa, bin Salaman, bin Banat, bin Hamel, bin Qidara, bin Ismail, bin Ibrahim, bin Azhar, bin Tarok, bin Nakhur, bin Syaruh, bin Arhu, bin Falih, bin Abir, bin Arfahshad, bin Sam, bin Nuh, bin Lamak, bin Matushalik, bin Hormuz, bin Akhnuk, bin Idris, bin Milayil, bin Kinan, bin Anush, bin Syed, bin bin Adam A.S. Jelas, sebutkan, leluhurnya kanjir Nabi. Leluhurnya kanjir Nabi. Leluhurnya kanjir Nabi. Jelas, sebutkan. Ayo, sebutkan jelas, sebutkan sepuluh, ayo. Jelas, sebutkan jelas. Menawal jirin kan menawal. Putunya, bayi, dikembuan singkong menawal. Menawal. Leluhurnya kanjir Nabi. Sejak Nabi Adam. Sampai bapaknya Syed Abdullah, ibunya Siti Aminah. Dijaga oleh Allah. Hafizhal ilah. Tidak. 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 Adam. Sampai ayahnya dan ibunya. Dijaga dari apa? Dijaga dari taro kusifah. Tidak ada yang berbuat zina. Jadi, leluhurnya kanjir Nabi yang saya sebutkan namanya tadi. Tidak ada yang berbuat. Mbak Injenengan dijaga. Jawab. Jawab. Tidak dijamin. Tidak dijamin. Nabi Muhammad dijamin. Mbak-mbaknya dan Nabi Adam sampai bapak ibunya. Tidak ada yang pernah berbuat zina. Kenapa? Karena Allah menciptakan Nur Muhammad. Dua ribu tahun sebelum menciptakan Nabi Adam. Setelah Allah menciptakan Nabi Adam. Nur Muhammad ditaro diletakkan di tulang rusuknya Nabi Adam. Terus turun-temurun melalui anak cucunya. Sampai pada Syekh Abdul Muttalib. Mukanya terang. Pindah ke anaknya Syekh Abdullah. Mukanya terang padang. Masuk ke rahimnya Siti Aminah. Salat. tunsaro kuwati fiasa riri huru rimul bahiya wabadaro badruhu fija bini jadi abdil mutalibin wabni abdillah atirin lahumma qabrahul karim Allahumma salli wa sallim wa barik alikin namanya yang ni nabi namanya ini batu rusa gawa benderang ini batu rusa saratusara nurun nubuwah Nur kenabian Nur Muhammad mengalir dari Adam sampai Sayyid Abdul Muttalib mukanya terang padang pindah ke Syekh Abdullah mukanya padang masuk ke rohinya Siti Lahir Nabi Muhammad bagaikan bulan purnama Sallallahu Alaihi Wasallam Waktu kanji Nabi lahir Rumahnya Siti Aminah Padang Belum ada listrik Abulahab dari kejauhan Melihat Abulahab Abulahab itu pamanyakan Jirabi tapi lain ibu Sedulunya Syekh Abdullah tapi lain ibu Aneh Abdul Muttalib sama Melihat ada rumahnya Aminah Padang Nyuruh budaknya Namanya Tuaibah Siapa namanya? Coba Tuaibah Lihat rumahnya Aminah ada apa? Padangnya apa ini? Tuaibah berangkat Tidak lama kembali Lapor ya Aminah Majikan lapor Siti Aminah melahirkan bayi laki-laki Dari bayi itulah Datangnya Sinar Dari mukanya bayi itulah datangnya terang benderang Di rumahnya Aminah Tuaibah Kata Abulahab Mulai sekarang Kamu bukan budak Saya bebaskan Saya gembira Lahir Muhammad Saya gembira Kamu saya bebaskan Bukan budak Orang merdeka Sama dengan saya lah Sama dengan kita-kita Itu nanti Di akhirat Abu Lahab Masuk raka Karena kafir nge Tapi setiap hari Senen Dikeluarkan dari neraka Selasa Dimasukkan lagi Selasa Erbok Kemis Jumat Sabtu Ahad Senen Abu Lahab Sudah dinas Oleh Al-Quran Pasti masuk Raka Saya selan Nara Data Lahab Wa Amro'atuhu Tapi Setiap hari Senen Selamanya Dikeluarkan dari neraka Selamanya itu Kenapa Karena Gembira Lahirnya Nabi Muhammad Maka seperti apa Pahalanya orang Mantingan Orang mantingan Yang selalu baca maulid Malam Jumat Baca maulid Akekah Maulid Omai Dadi Maulid Anak yang orang asing lamar Maulid Pangkatnya munggah Maulid DPR Dadi Maulid Masya Allah Apa Maneh Orang mantingan Yang rajin Baca maulid Seperti apa Pahalanya Abu Lahab Sepisan Wae Dan dia kafir Setiap Senen Dikeluarkan dari neraka Orang mantingan Yang rajin Baca maulid Nabi Yakin Min ahli ashabi syafa'ati Rasulullah Assalamualaikum Percaya Butan Satu lagi Tawassul Karokanjin Nabi Jalutulung Jalutulung Karokanjin Nabi Orang yang orang percaya Wahabi orang percaya Wahabi salafi HTI Orang percaya Masuk semati Senolongin Orang yang masih hidup Walau annahum iddolamu Anfusahum Jauka fastagfarullaha Wastagfarulahum Rasul Lawajadullaha Tawwabarrohimah Ayat piro Surat opo Gole tano dewe Masak Tadiluka ayat sekian Surat sekian Kayanaken banget Boleh Quran pasti Apa artinya Orang yang banyak dosanya Walau annahum iddolamu Anfusahum Orang yang banyak dosanya Contohnya saya Contohnya saya Umur 72 tahun Sabendino Dusatok Putu 10 Jalutulung mana mati Masya Allah Putu 10 Cucu yang paling besar Sudah S2 Di Melbourne Monash University Melbourne Australia Tapi orang tobat-tombat Dusatok Sabendino Hasul takabur Suudon Apa malah Orang yang banyak dosanya Contohnya saya Datang kepada Rasulullah Jauh kak Datang kepada Rasulullah Istighfar disitu Fastafarullah Istighfar Minta ampun pada Allah Di sebelahnya Rasulullah Dan Ini syaratnya nih Dan Rasulullah Ikut memintakan juga Asesnya 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 setuju Mudah-mudahan Orang yang diampuni Ya Allah Melok memintakan ampun Bada Allah Lawajadullah Attawabar Rahima Lam nyalam Taukit Kata anak santri Lam nyalam Pasti Allah Mengampuni dosanya Orang itu Ya Allah Jadi orang yang Banyak dosanya Kalau ziarah Ke Rasulullah Istighfar Dan Rasulullah ikut Memintakan ampun Untuk orang itu Pasti Allah Mengampuni dosanya Orang itu Jadi masalahnya Rasulullah Dukung Masalahnya itu Mudah-mudahan Yang jadikan umroh Rasulullah Asese Paham betul Begitu pula Kita yang banyak dosanya Berapa sih dosa kita Dosa kita Umur kula Umur kula Kula umurnya Pitung puluh Tuh tahun Berhasil dosanya Tujuh puluh dua tahun Masih kena dihitung Ono wang umur Sangang puluh tahun Dosa kok Sabentino Sangang puluh tahun Kena dihitung Kena dihitung Sangang puluh tahun Kena dihitung Tapi Malfiratullah Malfiratullah Ampunannya Gusti Allah Sifat ampurannya Gusti Allah La awal Wala akhir Tidak ada Mulanya Dan tidak ada Ujungnya Ya nafsuna Taknafi Min zalatin Azumat Innal Kabai Rafil Hufroni Kalamami Wah orang yang banyak dosanya Jangan putus asa Karena dosa Karena dosa banyak itu Seandainya disandingkan Dengan sifat Malfiratullah Orang Orang Apa-apa Dosa Kuluh Fitung puluh tahun Ampunannya Allah Tidak ada Tahunnya Tidak ada La awal Wala Maka 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 panjeningan Kalau Haji Wukuf Arofah Setelah Wukuf Wajib Husnudon Saya Tobatnya Diampuin oleh Allah Jangan malah Aku mau Tobat Diampuin oleh Allah Tadi Berdoa Mau Diterima oleh Dosa Dosa lagi Dikara Allah pelit Banget Dimintai maaf Angel Ini orang Nguh Nguh Angel ya Allah Tidak Angel Tidak sulit Oleh karena itu Tawassul Dengan kanjeng Nabi Sunnah Apabid'ah Takiri Ada lagi Satu Suku Satu Kecamatan Gak mana Kecamatan lah Namanya Suku Mudor Seluruh Suku Mudor Mencacimaki Rasulullah Muhammad Majnun Muhammad Sakir Dukun Muhammad Orang gila Baca Qur'an Baca Qur'an Dikira Mengigau Apa Baca Johan Ngerindur Ngerindur Baca Qur'an Nah Nabi Muhammad Ngelaknati Allahum Maj'al Sinihim Kasini Yusuf Ya Allah Berikan Kepada Suku Mudor Paceklik Krisis Seperti Yang menimpa Kaumnya Nabi Yusuf Berapa tahun Tujuh tahun Nabi Yusuf Krisis pangan Tujuh tahun Betul Suku Mudor Tujuh tahun Tidak ada air Tidak ada jagung Tidak ada gandum Tidak ada beras Kelaparan Terpaksa datang Kemadinah Di bawah Pimpinan Rombongan Di bawah Pimpinan Kepala Sukunya Namanya Labid Bin Robi'ah Siapa Assalamualaikum Muhammad Waalaikumsalam Dari mana Dari Mudor Nabi kaget Biasa Ada apa Datang kesini Anda sekalian Dari Mudor Ada apa Datang kesini Jawabnya Kami datang Kepadamu Muhammad Agar Agar Engkau Merahmati Kami Ayo Orang ini Minta Rahmat Sama Nabi Muhammad Tidak Dilarang Tidak Jawab Jangan Minta Rahmat Sama Saya Mushrik Minta Rahmat Sama Allah Jangan Sama Saya Enggak 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 Kami datang Kepadamu Mengadu Di Sabi Sinin Tujuh Tahun Gak Ada Gandum Tidak Tidak Ada yang Dapat Kami Makan Kecuali Rumput Yang Rasanya Pahit Rumput Handul Rumput Maka Engkau Adalah Harapan Kami Urusan Dunia Atau Urusan Agama Rasulullah Rajeng Berdoa Allahum Masqihim Ghaitham Mugita Wa Anzil Alayhim Minas Sama Ima Ammi Dororo Waja'al Sukiyah Rahmatin Wala Taj'al Sukiyah Adabin Wala Halakin Wala Hadmin Wala Ghorok Ya Allah Turunkan Hujan Untuk Suku Mudor Hujan Bahwa Berkah Dan Rahmat Jangan Hujan Bahwa Malapetaka Lengser Atau Banjir Mereka Masih di Madinah Di sana Sudah Hujan Percaya Mboten Ada yang Tanya Ente cerita Gitu Dari mana Dari kitab Tarik Saya bilang Dari buku Tarik Saya baca Kitab Tarik Gak ada Saya tanya Ente baca Kitab Tarik Apa Kula Satu Nur Yakin Yang 65 Halaman Itu Tarik Ya Gak ada Goblog Kalau Mau cerita Yang Kayak Gini Baca Kitab Al-Kamil Fit Tarikh Karangan Imam Ibnul Atir Telulas Jilid Tarikhul Umami Walmuluk Karangan Ibnu Jarir At-Tobari 10 Jilid Tarikhul Hadwar Al-Islam Karangan Profesor Doktor Ahmad Shalabi 9 Jilid Fajrul Islam Duhal Islam Duhrul Islam Yaumul Islam Karangan Profesor Ahmad Amin 8 Jilid Terjemahan Hula Sotu Nuri Sombong Masya Allah Ma'lum SLG Sarjana Alam Agak Gimana Sarjana Agak Lulusan Perguruan Tinggi Islam Swasta Dosanya Sering Mencret Dianya Sering Males Bayar 15 Juta Untuk Orang Puluh Diwisudah S-A-G Masya Allah Ngalur Nganggu Dasi Ya Allah Kaya Sendalili Sarung Ngecap Gajah Duduk Dia sudah Keren S-A-G Alhamdulillah Jadi Tawassul Dengan Kanjir Nabi Jaluk Tulung Datang Kanjir Nabi Mintanya Datang Busya Allah Tapi Jaluk Tulung Datang Kanjir Nabi Sunnah Apa Bid'ah Maka Yang memegang Sunnah Tiga Ini Namanya Ahlus Sunnah Satu Lagi Tinggal Kanjir Nabi Yang Membawa Kebenaran Murid Murid Santri Santrinya Yaitu Para Sohabat Abu Bakar Umar Uthman Ali Sa'ad Sa'id Tolha Zubair Ibn 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 Kita ikut Pendapatnya Sahabat Rasulullah Namanya kita Wal Jamaah Jadi kita ini apa Wah pinter Masya Allah Sejauh pinter Daripada SAG Pinter Jedengan Contoh Contoh ini Contoh Zaman kan Nabi Masih Wanten Menawi Wahyu Turun Wahyu Turun Tidak Ditulis Ong Sing Sohabat Nulis Jarang Tapi Semua Sohabat Hapal Quran Setiap Wahyu Turun Hapal Semua Sohabat Hapal Tidak Ada Sohabat Satupun Tidak Ada Sohabat Satupun Yang Mempunyai Tulisan Quran Dengan Lengkap Sohabat Fulan Sohabat A Punya Surat Yasin Tulisan Sohabat B Punya Tulisan Bakoroh Sohabat C Punya Tulisan Surat Kahfi Tidak Ada Sohabat Punya Tulisan Quran Komplit Betul Tapi Hapal Semuanya Zaman Kanjeng Zaman Khalifah Umar Ketika Saya Umar Jadi Khalifah Wah Ini Islam Semakin Berkembang Ini Butuh Tulisan Ini Butuh Tulisan Tidak Bisa Kalau Hanya Ngandalkan Hapalan Butuh Tulisan Maka Sayyidina Umar Membentuk Tim Sepuluh Orang Suruh Nulis Quran Dipimpin Oleh Sohabat Zaid Bin Thabid Anggotanya Antal Ubay Bin Kaab Ibnu Mas'ud Sayyidina Ali Juga Anggota Karena Terjadi Perbedaan Bacaan Kurannya Orang Kufah Beda Orang Baghdad Orang Mesir Beda Orang Damascus Maka Ketika Sayyidina Uthman Jadi Khalifah Semua Quran Ditarik Kemadinah Ditulis Ulang Satu Tulisan Yang Sama Yang Lain Bakar Dibakar Yang Lain Yang Ada Satu Jadi Supaya Sama Kurannya Gak Beda Maka Sampai Sekarang Dengan Pegang Quran Itu Mushaf Uthman Paham Boten Kan Jelak Quran Tulisan Mushaf Uthman Apa Artinya Mushaf Bang Uthman Mushaf Pak Adik Uthman Itu Mushaf Sayyidina Uthman Ketika Itu Semua Quran Bakar Kecuali Satu Menjadi Standar Namakan Mushaf Uthman Jadi Nulis Quran Itu Zaman Rasulullah Apa Zamannya Sohabat Kita Melu Sohabat Melo Berarti Kita Ahlusun Nawal Paham Buat ini Waktu Rasulullah Sholat Traweh Wulung Rukaat Memang Iya Rasulullah Sholat Traweh Wulung Rukaat Tapi Setelah Selesai Delapan Rukaat Rasulullah Kondur Masuk Rumah Nambahin Tentang Berapa Rukaat Kenapa Karena Khawatir Khawatir Traweh Diwajibkan Seandainya Traweh Diwajibkan Wong Mantingan Kuat Piro Wuluh Wuluh Cukup Insya Allah Mantingan Kuat Saumpama Diwajibkan Ternyata 200 Rukaat Sahabat Nambahin Ketika Zaman Saidina Umar Beliau Memutuskan Traweh 20 Rukaat Kita Ikut Saidina Umar Bener Namanya Kita Ahli Sunawal Tapi Pengen Wulung Rukaat Silahkan Orang Traweh Orang Popos Tapi Kanjing Nabi Segelapan Kenapa Khawatir Kalau Diwajibkan Berapa Nanti Diwajibkan Traweh Ini Kasian Wom Mantingan Orang Kuat Kalau Wajibkan Berapa Tapi Saidina Umar Menetapkan 20 Rukaat Jadi Kita Ikut Ahli Sunnah Wal Jamaah Traweh Heping Nabi Muhammad 8 Rukaat Sesampunipun Kanjing Nabi Wafat Sohabat Wisora Ono Kebenaran Carinya Dimana Biyan Ono Kanjing Nabi Perkatanya Pasti Benar Kelakuannya Pasti Benar Sikapnya Pasti Benar Wafat Biyan Ono Sohabat Muridekan Nabi Pelakuannya Pasti Benar Perkatanya Pasti Benar Sikapnya Pasti Benar Sekarang Tidak Ada Gimana Caranya Supaya Kita Hidup Benar Ini Nah Quran Jawab Quran Jawab Ayat Surat Apa Apa Artinya Al-Hak Kebenaran Harus Dengan Ilmu Pengetahuan Nah Sekarang Sudah Zamannya Ilmu Sahabat Sudah Tidak Ada Kalau Kita Benar Harus Dengan Il Pengen Bangun Gedung Bangun Masjid Bangun Jembatan Bangun Jalan Tol Harus Pakai Ilmunya Teknik Sipil Insinyur Paham Mesin Harus Teknik Mesin Perbankan Harus Ahli Perbankan Ekonomi Harus Ahli Ekonomi Keuangan Harus Ahli Moneter Ahli Atom Senjata Harus Ahli Insinyur Atom Paham Saya Agama Ya lumayan Agama Jadi Sepeda Motor Atau Televisi Rusak Digona Umah Kulo Tambah Rusak Malam Aku Karena Bukan Bidang Saya Jangan Ikut Campur Kalau Ente Enggak Ngerti Eh Yang Enggak Ngerti Agama Jangan Suka Khutbah Bicara Agama Eh Yang Enggak Ngerti Agama Jangan Suka Fatwa Itu Bagiannya Kiyai Itu Bagiannya Kalau Mesin Monggo Ahli Mesin Bangunan Monggo Ahli Bangunan Perbankan Ekonomi Monggo Bangun Koperasi Bangun Pasar Bisnis Jangan Ikut Agama Agama Harus Dipegang Oleh Yang Ahli Agama Paham Makanya Ulama Berlomba Membangun Ilmu Contoh Tulisan Kur'an Zaman Sayyidina Uthman Kulom Saya punya Di rumah Foto kopinya Tapi Gak bisa Baca Saya Hanya Saya simpan Boleh Barokah Kenapa Titik Boter Wanten Tapi Sahabat Bisa Baca Karena Apal Dasarnya Apal-apalan Gak butuh Tulisan Nah Setelah Umat Islam Jumlahnya Bertambah Maka Butuh Disempurnakan Tulisan Kur'an Apa Dikasih titik Yang bikin Titik Kuruf Arab Bukan Orang Yaman Orang Persi Namanya Abul Aswad Addu'ali Siapa namanya Bukan orang Yaman Abul Aswad Addu'ali Orang Persi Tak Tak Titik Sijing Isor Tak Titik Loron Du Wur Tak Titik Gand Wur Jim Titik Satu Tengah Tengah Hak Nanti Mulai terang Baca Quran Mulai Gampang Tapi Semakin Bertambah Umat Islam Masih Kangelan Masih Kesulitan Maka Ada Seorang Imam Namanya Imam Khalil Bin Ahmad Al-Farohidi Dari Kota Farhad Afganistan Kota Farhad Mana Afganistan Bikin Harokat Fathah Dommah Kasroh Fathaten Dommaten Kasroten Tasdid Sukun Siapa yang bikin Bin Ahmad Al-Farohidi Orang Farhad Paham Betul Masih Banyak Orang Baca Quran Salah Orang Banyum Mas Baca Negara Purbaling Inna Allah Wasing Ngalim Kalau Nyebut Saya Kiyai Sangit Ngakil Masya Allah Itu Kiyainya Kiyainya Bukan Orang Awan Bukan Kiyainya Kiyai Sangit Ngundang saya Kiyai Ngundang saya Kiyai Sangit Maka ada Ulama Yang menggarang Damel Ilmu Memperbaiki Baca Quran Tajwid Ditilawat Il-Quran Namanya Abu Ubaid Qasim Bin Salam Sopo Bikin ilmu Apa Tajwid Idhar Idhom Bihuna Bila Huna Ikhfa Ikhlam Kolkola Madlazim Majais Matobi'i Siapa yang bikin Sarapan Ini ikan asin Ampas kelapa Didel Sarapan Itu Susu Campur Madu Asli Madu Jahe Merah Telur Serdas Sarapan Ampas Klopo Dikasih Mecin Dipakan Diberikan Bada Cucu Anak Cucu Panjir Dengan Dedel Klopo Klas Ampas Klopo Klase Nanti Sarapan Yang berkualitas Supaya Cerdas Tapi Nyo 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 Kulung Kulung Janeng Boten Janeng Waktu Teng Lir Boyo Tahun 68 Sampai 71 Sarapan Kangkung Makan Siang Kangkung Malakan Malam Kangkung Sampai Muka Saya Seperti Kangkung Kalau ada Kerupuknya Ada Tempenya Sudah Sudah Kenaik Kelas Kangkung Terus Pagi Siang Sore Alhamdulillah Ya Orang bodoh Bodoh Amat Ya Mada Kangkung Badal Orang Bodoh Bodoh Amat Allah Bun Abu Bikin Tajwid Maka Sekarang Ibu Bapak Quran Sudah Enak Titik Ada Harokat Ada Tajwid Ada Monggo Belajar Moco Yang Belum Bisa Kalau Yang Sudah Bisa Ayo Setiap Bangun Tidur Mulut Ini Lisan Ini Sebelum Ngejak Ngomong Karowong Ayo Ngejak Ngomong Karagusti Apa Baca Kur Satu Halaman Bariku Ngejak Ngomong Karowong Pertama Kali Ngejak Ngomong Karagusti Bocok Al-Quran Sudah Gampang Tajwidnya Ada Harokatnya Ada Panjang Pendeknya Ada Gampang Banget Enak Munggo Rajin Baca Quran Dan Al-Quran Bukan Hanya Dibaca Ngaudit Nabi Bukan Hanya Diperingati Tapi Harus Diteladani Apanya Akhlak Rasulullah Sallallahu Sallam Quran Tidak Pernah Memuji Muhammad Ganteng Padahal Nabi Muhammad Ganteng Gak ada Di Quran Muhammad Pinter Gak ada Di Quran Muhammad Hebat Gak ada Di Quran Yang Ada Sungguh Muhammad Kamu Berakhlak Mulia Ganteng Pinter Lincah Sukses Hebat Gak disebut Sekarang Kalau Mantingan Ada Orang Pinter Insinyur SH Doktor Dokter Andes Pinter Ganteng Gagah Pinter Mulutnya Jelek Kalau Tonggo Suka Tukaran Menghina Orang Rendah Orang Kecil Dihina Seneng Buatan Panjenengan Sudah Jelas Wa Innamal Umamul Akhlakum Mabakiyat Fa Inhumu Zahabat Akhlakuhum Zahabu Martabatnya Mantingan Ngawi Tergantung Akhlaknya Bukan Agamanya Bukan Agamanya Akhlak Ada Orang Mau Kementingan Badi Punti Mas Mau Kementingan Orang Mantingan Baik Baik Tidak Bukan Agamanya Apa Tidak Tidak Orangnya Baik Baik Tidak Oh Baik Baik Saya Pernah Kesana Sholat Jumat Dompet Saya Ketinggalan Tempat Wudhu Rong Dino Mas Wudhu Oh Rang Mantingan Masya Allah Ojo Sebaliknya Apa Ojo Sebaliknya Badi Tempudi Mas Badi Tempantingan Gimana Orangnya Baik Baik Masya Allah Ngati Hati Maling Kabe Nau Kono 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 Jatuh Gak Agamanya Islam Semua NU Semua Tapi Tidak Aman Banyak Maling Banyak Copet Banyak Jambret Banyak Menipu Banyak Calok Namanya Jatuh Makanya Mengangkat Derajat Masyarakat Akhlakul Karimah Itu contoh Kecil Contoh Besar Negara Afganistan Dengar Dengar Nama Negara Itu 100% Muslim Si Jiwe Orang Non Muslim 97% Ahli Sunnah Wajama'ah Madamnya Hanafi Torekote Naksyabandiyah 3% Syiah Perang Saudara Paten Patenan Bomboman Sudah 24 Tahun Bomb redak Di pasar Di madrosa Di kantor Di jalan Di masjid Lagi sholat Jumat 800 orang mati Lagi maulid Nabi Dibom Presidennya Hapal Quran Profesor Burhanuddin Robbani Dibunuh Kafir Kata Taliban Kafir Antek Amerika Padahal Hapal Quran Padahal Hapal Quran Pernah ke Jakarta Saya temuin Pernah Ada perempuan Ada perempuan Nyanyi Dibunuh Perempuan Nyanyi haram Oh jadi Nyanyi haram Membunuh Tidak haram Sampai sekarang Boten aman Negara itu Boten aman Islam Kabeh Padahal Panjeningan Pengen mereka Boten Jalan-jalan Kesana Jalan-jalan Bawa cucu Libur sekolah Mereka Nah ini Akhlak Bukan agama Suwangsuli pun Jepang Agamanya Namanya Sinto Bukan Islam Bukan Kristen Bukan Buddha Bukan Hindu Kaya Tenggeriki Agamanya Darmo Gandul Sabto Darmo Lah Keharingan Kapitayan Sudawiwitan Karuhunan Parpalin Pangestu Nah Jepang itu Agamanya Sinto Tapi Tidak ada Copet Tidak ada Jambret Bukan Bukan Calo Tertib Di bukota Tokyo Semuanya Rame Bukan Bukan Polisi Jaga Jalan Supir Tertib Dewi-dewe Waktu main Sepak bola Main di Hakatar Ribuan Anak Jepang Nonton Bubar Bekas Tempat duduknya Penonton Jepang Bersih Satu Sampah pun Tidak ada Coba Orang Jepang Ramah Kalaupun Beri sekawan Saya sudah Empat kali Terakhir Meresmikan masjid Di Aribaka Di kota Aribaka Masjid Attaquanah Dottul Ulama Saya resmikan Aman Tidak ada Pejabat korupsi Bukan Takut neraka Orang Ngerti neraka Orang Jepang Orang ngerti nerokok Tapi Tidak ada yang korupsi Apa Malu Kalau ketahuan Saya malu Istri malu Anak malu Mantu malu Ponakan Coba Itu orang Jepang Pengen beri kompeten Ingin gak ke sana Jalan-jalan Bukan Islam Bukan Islam Jadi Martabat Negara Atau Umat itu Tergantung Akhlaknya Saya pernah Pergi ke Negara Mali Afrika Barat 6 ormas NU Muhammadiyah Al-Irshad Wasliyah Syarikat Islam Berangkat ke sana 22 jam Jakarta Dubai Dubai Al-Jazair Al-Jazair Tembakto Ibu kotanya namanya Di kota Tembakto Mali Tidak ada rumah Dikunci Tidak ada Jendela Ditutup Sepeda motor Ditinggal Neng halaman Kunci Neng masih Gantung Kiro-kiro Kalau di Mantingan Sepeda motor Neng latar Kuncin Masih Gantung Itu sepenting Islam kami Islam kami Islam kami Al-Jazair Al-Jazair Saya pernah Pergi ke Australia Tahun 2012 Ceramah Di 6 kota Melbourne Canberra Brisbane Adeline Terakhir Sydney Baratuhur Ceramah Di masjid Besar Yang tadinya Gereja Dibeli orang Orang-orang Islam Sampai Asar Bar Asar Tuku oleh-oleh Celana Kawas Kudung Kali sirkulo Dapat 2 kardus Dibawa ke hotel Beresin Setelah beresin Oleh-oleh Lupa HP Di mana ya HP Saya cari-cari Gak ada Kasur Tak walak-wali Bojok-pojok Orang-orang Wah silang Gampang besok Pulang Jakarta Besok Beli lagi di Jakarta Saya akan tidur Jam setengah Sepuluh Ada orang Ngetok pintu Saya buka Pegawai hotel Dan ada Anak laki-laki Satu Bawa HP saya Ini HPnya Bapak Ketinggalan Di toko saya Kira-kira Ini Mantingan Ini Ada HP Kari Warung Pia Kira-kira Apa Apa Coba Ya Besok Coba Malam ini Coba Coba Malam ini Rumah Jangan dikunci Ayo Coba Jendela Jangan tutup Sepeda motor Neng latar Poncinya tinggal Biar gak Gantung Ayo Ayo Akhlak Akhlak Maka Mari kita Belajar Sedikit Meniru Akhlaknya Rasul Allah S.A.W Muhammad Qaimun Lillahi Dhu Himami Muhammad Sadikul Akwali Walkalimi Nabi Muhammad Sadikul Akwal Selalu Jujur Bawa Ternate Bohong Selama Hidupnya Tidak Pernah Bohong Satu Kalipun Nabi Muhammad Kalau Pernah Bohong Sekali Akan Dilaknat Oleh Allah Angk Oleh Ngomong Sekir Wajib Sidik Jujur Kan Jeng Nabi Awai Dewi Dudu Nabi Tadi Sekir Wajib Sidik Kan Jeng Nabi Muhammad Nabi Awai Dewi Dudu Nabi Tadi Kalau Nabi Muhammad Wajib Jujur Dan Beliau Selamanya Jujur Umatnya Pun Harus Jujur Harus Sidik Begitu Jujur Hilang Minyak Goreng Hilang Begitu Jujur Hilang 8 Triliun Dari Kom Info Hilang Sekarang Ini Sekarang Sekarang Ini Lagi Ada Hilang Uang Negara 300 Triliun Set Triliun Sewu Miliar Semiliar Sewu Juta Sejuta Sewu Telung 100 Triliun Yang Tukung Dawud Ini Lagi Lagi Ada Kursi Lagi Diusud Lagi Dihadili 300 Masya Allah Saya Juga Enggak Enggak Mencari Pemimpin Marekat Orang Orang Salah Belas Tapi Wajib Neman Ya Allah Wajib Neman Ya Telung 100 Triliun Bangkrut Negara Ini Bukan hanya Rugi Bangkrut Bubar Ekonomi Negara Ini Nah Kenapa Kehilangan Sifat Sidik Botan Usa Negara Rumah Tangga Suami Botan Sidik Botan Jujur Istri Ribut Istri Tidak Sidik Suami Kira-kira Banyak Mana Suami Apa Istri Yang Sering Tidak Sidik Jawab 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 Eh Apa Satu-satu Saya tanya Satu-satu Ini dulu Kira-kira Banyak Mana Yang Tidak Jujur Suami Apa Istri Istri Suami Apa Istri Eh Jadi Dua-duanya Tidak Ada Jujur Ayo Belajar Jujur Suami Jujur Istri Jujur Anak Jujur Mantu Jujur Siap Masya Allah Enak Jujur Enak Anteng Turun Lali Nyenyak Tidurnya Nyenyak Pulas Kalau orang Jujur Orang Bohong Tidur Paham Ibu Jangan Sampai Bohong Pada Suami Suami Jangan Sampai Tapi Sering Ya Ya Allah Mari Muhammad Muhammad Thabitul Mitaki Hafizuhu Muhammad Tayyibul Akhlaqi Wasyiyami Nabi Muhammad Kalau janji Tepat Orang Cirebon Orang Tempat Saya Cirebon Ada Orang Pinjem Uang Ngomongnya Rung Minggu Rung Tahun Denung Bayar Teman Tenggan Wanten Ayo Belajar Belajar Jujur Belajar Tepat Janji Muhammad Tayyibul Akhlaqi Wasyami Nabi Muhammad Hijrah Dari Mekah Ke Madinah Dengan Sembunyi Sembunyi Dengan Rasa Takut Dengan Saya Dina Bakar Nabi Muhammad Bisa Pulang Ke Mekah Dengan Membawa Anak Buah Sahabat 12.000 Wang Mekah Kaget Muhammad Melayu Soko Mekah Diikuti 12.000 Besok Pasti Balas Dendam Besok Muhammad Akan Balas Dendam Orang Mekah Sembunyi Di rumah Kunci Pintu Tak 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 Nabi Muhammad Jam 9.000 Pagi Masuk Kota Mekah Al Yaum Yaum Marhamah Hari ini Hari Kasih Sayang Tidak Ada Balas Dendam Yang Dulu Pernah Melempari Batu Sampai Saya Berdarah Darah Saya Maafkan Yang Dulu Membunuh Saidina Yasir Saidah Sumayyah Saya Maafkan Yang Dulu Menjemur Sahabat Bilal Di Padang Pasir Saya Maafkan Yang Dulu Merantai Sahabat Suheb Ar-Rumi Saya Maafkan Tidak Ada Baris Dendam Orang Mekah Keluar Semua Dari rumah Nyalamikan Nabi Dengan Mengatakan Demi ayahku Demi ibuku Engkau orang Mulia Putra Dari seorang Ayah yang Mulia Cucu Dari seorang Kakek Yang Mulia Mulia Apanya Langsung Dipuji Oleh Allah Semuji Kusya Allah Bukan Medsos Bukan Medsos Semuji Kusya Allah Fabima Rahmat Min Allah Limta Lahum Walau Kunta Faddan Walid Al Kalbi Lang Faddu Min Hawlik Faafu Anhum Wastawfil Lahum Wasya Wir Hum Fil Amr Fa Iza Azam Tafat Wackal Al Allah In Allah Yuhib Al Mutawakilin Muhammad Kamu Santun Kamu Halus Kamu Pemaaf Maka Orang Mekah Masuk Islam Semuanya Semuanya Masuk Islam Kamu Lihat Orang Berbondong Masuk Islam Karena Simpati Dengan Akhlak Mu Seandainya Kamu Sombong Kasar Congkak Wopentung Swiping Takbir Nisayalan Faddu Min Hawlik Orang Mekah Lari Meninggalkan Kamu Tapi Kamu Santun Pemaaf Halus Sopan Maka Mereka Semuanya Masuk Islam Jadi Kalau Di Ngawi Ada orang Khutbah Kotor Turunkan Dari Mimbar Siap Khutbah Itu adalah Tausiyah Wasiyat Bila khusnah Dengan kebaikan Wasiyat Eling mati Taubat Ayo Ikhlas Karugus Ada orang Khutbah Nyebut nama Orang Turunkan Seret Dari Mimbar Siap Ketua Mimbar Ketua 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 Gustur Buta Mata Buta Hati Rizik Yang Ngomong Ketua Yang bikin Buta Mata Itu siapa Gusti Allah Yang Maringi Buta Gustur Siapa Ketua Dia Gustur Buta Hati Dari Mana Taunya Gustur Buta Hati Ya Allah Waktu Gustur di rumah sakit Baru operasi syarab Kan setruk di operasi Kepalnya di operasi Saya tungguin Saya Pak Muhammad Iskandar Saya Fullah Yusuf Ketua Golkar Jawa Tengah Haji Wisnu Menteri zaman Orde Baru Subyakto Cakarwardaya Orang lima pelan-pelan ngobrol ngomong Tiba-tiba Gustur ngendikan Mengko aku bakali dari presiden Masih Pak Harto ini Kita semua kaget Ini Gustur konser sudah Sudah gak waras Itu Gustur itu Mana buta hatinya Memang matanya buta Tapi hatinya mana Suatu hari jogging Jogging itu olahraga Jalan-jalan Pagi Menteri ke rumah saya jam 8 Minta air putih Minta roti tawar Duduk saya buka AC Tidur ngorok Di kursi itu Ada 20 menit Ada saksinya Santri saya Bangun Dari tidur Kang Said Mengkonek Wis umur Seket 6 Sampean Dari ketua umum PBNU Bener Ketika saya di Makassar Tahun 2010 Usia saya 56 Itu buta hati tuh Orang buta hati kayak gitu Pernah seminar Jodulnya di Pustaka Nasional Jodulnya Mengenang Jendral Simatupang JB Simatupang Narasumbernya 4 orang Dua Muslim Gustur dan Jendral Rudini Dua Katolik Romo Mujesutrisno Dan Yaakub Utomo Yang punya kompas Gustur datangnya terlambat Duduk di bawah Orang tiga sudah boleh bicara Tidur Ngorok Kemeringet Pas giliran Gustur Saya bangunkan Gustur panjir dengan Gustur Naik ke atas Saya tuntun Omongannya orang tiga tadi Pak Rudini Romo Mujes Yaakub Utomo Dikomentari semua Gimana sih Gustur ini Banyak orang heran Tidur padahal Gak dengar tadi Gak mendengarkan Tidur Ngorok Kemeringet Tapi bisa Tadi kata Pak Rudini Tadi kata Romo Mujes Masya Allah Tidur kok bisa Kerungu Jendengan konten Batin jendengan Saidina Umar Jadi khalifah Dapat surat Dari Gubernur Mesir Yang ambil mu'minin Sungai Nil Sedang surut Satu-satunya sungai Di benua Afrika Sungai Nil Gak ada lagi sungai Sungai Nil Sedang surut Dulu sebelum Agama Islam Kalau Nil Lagi surut Pertanda Minta tumbal Minta tumbal Gadis cantik Dikasih Perhiasan lengkap Gelang kalung Dilempar ke sungai Ditelan air Nanti airnya datang Gimana sekarang Sudah Islam Saidina Umar Saidina Umar Ambil kertas Ambil pulpen Bismillahirrahmanirrahim Kepada Saudara Sungai Nil Ada di sejarah Ada ini Kalau kamu Mengalirkan air Karena Allah Mengalirlah Saya Kami Kami membutuhkan airmu Tapi kalau Kamu mengalirkan air Karena ingin tumbal Perempuan cantik Gak usah Gak usah ngalir Kami gak butuh air kamu Ini dilempar Sana ya Bawa ke Mesir ya Bawa ke Mesir Dilempar Datang airnya Sampai sekarang Gak pernah surut Itu orang yang Hatinya bersih Jadi kan hatinya Bersih Boten Eh Jadi kan hatinya Bersih Boten Kanjir Nabi itu Tadi Orang Mekah Dimaafkan Panjirkan niru Saget Saget Insya Allah Orang yang kemarin Pinjem uang 5 juta Orang bayar Saya maafkan Saget Si anak itu Bawa lari Sepeda motor saya Katanya pinjem Tapi gak dikembalikan Saya maafkan Saget Ayo Sedikit-sedikit Kita niru Akhlak Rasul Lullah S.A.W. Cekap Semantan Mawon Muge-muge Wantan Manfaatipun Saya kesini Berapa kali Sudah Tiga kali ya Kementingan Saya sudah Tiga kali ini Sudah tiga kali Dulu Peletakan Batu Pertahan Masjid Lintang Songo Yang kedua Apa yang kedua Yang kedua dimana Yang kedua Di Ngawi ya Pokoknya sering Sudah tiga kali Alhamdulillah Mudah-mudahan Hubungan Persaudaraan kita Walaupun saya Bukan ketua PBNU Bukan Sudah Protolan Tetap Terjalin Hubungan Alakah Bilhusna Muasyarah Bilma'ruf Ini Kulau Ini Kulau mati Kulau mati Kulau mati Itu saja yang saya minta Kalau mendengar saya mati Kirim fatihah Itu yang silaturuh Namanya Hubungan spiritual Ruhani Syukran Syukran Wa dumtum Fil khairi Wal barakati Wa najah Wallahul Muafiq Wa tarik Wassalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Kaya itu Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Hamdan Kathiran Tayyiban Mubarukan Fih Allahumma Salli Salatan Kamil Taw Sallim Salaman Tama Ala Sayyidina Muhammadin Ladi Tan Hal Barakatuh Farij Barakatuh 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 Allahumma Inyan Assalukan Bianna Kanta Allah La Ilaha Antal Ahad Al-Sumad Al-Ladhi Lam Yalid Walam Yulad Walam Yakul Lahu Fahad Badi Al-Samawati Wal-Arz Antwafiqana Wa Auladana Bil-A'amali Salihah Ya Allah Bila kemampuan Kepada kami Dan anak-anak kami Beramal Salih Wantah Fadna Wiyyahu Minal Al-Mihal Fafitan Wantah Wiyyahu Minibadika Salihin Allahumma Inyan Nasul Bimaqa'id Din Arshik Wabimuntah Ar-Rahmat Min Kitabik Wabismikal A'la Wabizikal Asna Waisyraki Nuri Wajikal Jalil Ajla Fadlikal Karim Wajudikal Amim Wabikali Matikata Matilatilai Jawizun Nabari Wala Fajir Ya Akum Akram Min Ya Hasibu Ya Jalil Antus Sahila Umur Na Mudahkan Segala Urusan Kami Wata Wata Diyah Hajat Kabulkan Segala Hajat Kami Wata Balig Mak Sidana Sampai Kala Ketujuan Kami Min Mak Sid Dunya Wal Akhirah Rabbana Wajjal Ind Antihai Ajalina Min Hadi Dunya Akhir Kalamina Kalimata La Ilaha Illallah Rabb Yassir Wala Tuh Assir Rubi Atman Abil Khair Walyatal Attof Wala Ash'aran Nabikum Ahada Rabbana Tina Fid Dunya Hasana Ya Rahman Ya Rahim Ya Matin Ya Fattah Ya Alim Ya Ruzak Ya Karim Ya Haya Quyum Ya Aghiyat Al Mustah Ghitin Aghithna Alhamdu Kalimushtaka Wanta Al Musta Anjub Kalimushtaka Wa Min Kalifaruj Wa Ala Kattuklan Wa La Hawla Wa La Kuh Tela Abik Masala Allah Sayyidina Muhammad Dinn Nabi Al-Ummi Wa Al-Hamdu Bil Al-Alam Min Al-Fatiha